dan dia akan bilang, ayo katakan halo ke kamera halo selamat datang ke SRW kali ini gue lagi dipasang deskamp dari 70mai nah, kita pasang bukan hanya satu mobil tapi dua mobil si ruby dan si GT kita ingin pasang deskamp dari 70mai karena kemarin di Jakarta otowik itu ada boot yang gede banget dari 70mai nah, gue ngeliat nih produk dari 70mai ada yang menarik, ada yang bisa muter-muter namanya dari 70mai itu omni nah, nih produknya seperti ini tapi, ada lagi yang menarik lagi dia bentukannya bagus ya, jadi gak kayak deskamp jadi gak ketahuan kalau itu deskamp nah, nanti gue bakal ditemenin sama mas-mas dan mbaknya, mari kita panggil aja mas-mas dan mbaknya nah guys, ini udah ada mbak, eh mbak dan mas dari 70mai, namanya siapa nih bang? Ferry, dengan Ferry hai, nama aku Junita nah, ini mereka bawa produk dari 70mai yang ini, satu-satu ya kita tanya ya yang ini apa namanya bang? ini X200 Omni X200 Omni kita boleh sebut Omni, boleh sebut juga kodenya X200 tapi lebih akrabnya dipanggilnya Omni Omni ya? oh, si Omni kalau gue panggil berarti ini ya? si Omni, nah, kalau ini sendiri? nah, kalau ini tuh kita ada A500S A500S nah, perbedaannya antara yang si Omni dan A500S ini apa-apa aja nih? kalau yang paling kelihatan, yang paling kelihatan tuh pertama fisiknya kalau biasa kan desknya bentuknya mengotak kayak kamera-kamera gitu nah, kalau ini tuh dia membulat kayak kapsul oh iya bener, kayak obat obat kapsul, nah ini nih? bener nah, dia bisa muter itu dari fisik kelihatan tapi kalau yang nomor 2-nya yang kelihatan adalah kalau si Omni ini, dia hanya kamera depan aja nah, kalau yang dipegang sama Junita si A500S ini itu hanya ya, itu dia dual ada kamera depan dan belakang ini ya, betul banget jadi kalau yang A500S ini cocok banget buat kalian yang fokusnya tuh nyari kamera depan sama juga belakang tapi kalau kalian pengen yang bisa muter-muter 360 derajah terus juga bisa 4G live control kalian boleh banget beli yang Omni nah, beli yang ini ya? iya nah, kalau untuk kisaran harganya nih ini berapaan sih? ini kurang, ini sebenarnya ada 2 varian dia ada yang 64GB sama 128GB kalau biasanya kan deskamp itu dia pakai microSD iya nah, kalau ini dia udah built-in oh, jadi dia udah built-in langsung masuk di situ ya betul, dia udah yang 64GB ada juga yang 128GB kisarannya di antara 3-4 jutaan eh, sampai 4 jutaan doang guys nah, kalau untuk yang S500 sendiri? nah, kalau A500S ini kita harus connect-in microSD sendiri dan ini tuh harganya di harga 1,5 jutaan hanya 1,5 jutaan lo bisa dapet deskamp depan dan belakang ya? betul banget hah, itu! itu yang saya cari karena kebutuhannya kalau si Ruby kita pakaiin yang Omni karena kita kan sering nge-vlog tuh ini bisa dipakai untuk nge-vlog juga guys nah, kalau untuk si GT karena bodinya besar, panjang dan sering dilihatin depan dan belakang kita pasangin yang ini nih betul banget, apalagi kalau Omni itu kita bisa kasih dia perintah oh, bisa kasih perintah? iya, betul banget bisa kita suruh dia buat ngambil gambar terus juga ngerekam sisi kanan, kiri atau muter juga dia bisa? bisa ya dan di perintahnya hanya dengan suara aja mas jadi misalnya kalau mau minta dia shooting ke kiri tinggal kita perintahin shoot ke kiri minta lo ke kanan, shoot ke kanan mau dia minta dia shoot ke dalam mau muter nge-vlog tinggal pakai suara aja tinggal pakai suara aja tuh nah, untuk pengaplikasiannya itu di semua mobil bisa ya? semua mobil bisa semua mobil bisa nggak harus mobil gede, mobil kecil nggak ada masalah nggak ada masalah ya nah, makanya kita bawa kali ini yang kecil-kecil yang Jepang ada si GT Civic Turbo nah, yang kecil ini ada Ford Ranger guys langsung aja kita ke sekusi mari kita pasang nah guys, ini udah kepasang di si Ruby ya ini cepet loh, nggak sampai 20 menit pengaplikasiannya di mobil itu gampang banget ya mas ya? betul! nah, dia ini bukan nyambung yang di aki langsung atau dimasukin ke dalam-dalam kemudian nggak, tapi dia lewat soket lighter nah, nih soket lighter nah, kalau misalkan dicabut ini keren dia bisa muter gitu mas ya? betul! itu kalau pas di abis mati terus nyalain ntar dia muter dulu apa sih namanya? bilangnya dia kalibrasi dulu lah di kalibrasi ya, nih contohnya nih, gue contohin ya ini kita cabut lighternya dan dia masih hidup karena dia masih ada baterainya mas ya? betul, dia ada baterai sedikit dulu jadi dia nggak langsung bener-bener mati nah, ini dia baru mati tuh, ada lucu lagi ada gambarnya nah, ini kita colokin lagi nah, kalau dicolokin lagi tuh dia muter nih satu, dua, tiga, sabar nanti dia ada beberapa jeda waktu dulu nah, nih lihat tuh ya kameranya tuh baru langsung dia record mas nanti iya bener tuh, langsung record dia betul nah, ini safety-nya juga dapat guys karena menurut gue kalau di mobil-mobil yang kayak gini nih yang jalan terus misalkan kita lagi istirahat yang nggak perlu pake desk-cap nih dimatiin kita tinggal cabut coket lighternya aja betul nah, mas ini sendiri dia berapa giga nih? yang ini yang kapasitasnya 64 64 giga ya? iya betul nah, dia ada yang paling besar di 128 128 dia udah built-in memory card oh, built-in memory card 128 habis itu kelebihannya apa-apa lagi nih mas? kalau kelebihannya yang pertama mungkin kalau mas sultan ya coba mas sultan kasih perintah dia shoot left mas nanti dia akan langsung nah, langsung tuh oh iya langsung dengerin suara saya gitu ya langsung dia nge-shoot ke kiri selama 10 detik shoot right? oh nggak? belum, dia harus selesai dulu selesai dulu setelah dia kembali ke tengah nanti baru mas coba perintahin yang lain oke, kita coba kanan ya shoot right nah menurut dia sama sultan ini yang gua suka ini kalau dia pengen ke belakang? ke belakang shoot inside oh ntar abis 10 detik shoot inside nanti coba setelah ini dia balik lagi ke tengah baru mas sultan coba minta dia shoot inside shoot inside nah, cakep bahasa inggris gua padahal nggak bener gitu loh tapi dia ngerti aja pengertian ini kamera nah, jadi dia akan ngerekam 10 detik setiap yang diperintahkan jadi dia sebenarnya dalam keadaan derurot aja sih mas misalnya mas ngerasa di kiri lagi nyetir kayaknya ada sesuatu yang mobil yang misalkan kayak nyerempet motor kayaknya mau nyenggol-nyenggol nih nah, itu bisa betul, kalau di pencet-pencet kan repot ya? iya, jangan bisa diperintah menggunakan suara aja membahayakan juga kalau misalkan kita harus konek-konekin ini tapi ini canggih betul dan untuk kalau dia pingin ke belakangnya nih mas itu bisa di setting langsung? mau di belakangnya bisa tadi yang shoot inside tadi tapi durasinya lebih dari 10 detik bisa? bisa tapi harus pakai aplikasi oh, pakai aplikasi nah, gue udah download nih aplikasinya namanya 75 juga lucu lagi tuh ada gambarnya gambar panda eh, gambar beruang sama persis kayak dia sama persis nih, gambar beruang tuh nah ini tinggal kita buka kita konekin mas ya betul ini konekin kita isi dulu nih ada daftarnya dulu nih email betul nah, ini cara konekin nih mas ya kita udah isi tadi iya pendaftar emailnya segala macam mudah, mudah nah ini kita konekin nah dia udah ini memindah ini perangkatnya pilih habis itu kita dipilih bluetooth nanti dia akan minta di otorisasi tinggal tekan aja yang bulat nih mas nah, tekan aja nanti dia akan langsung kesambung nah, wah keren tuh ada animasi BIDI wah kayak ini ya kayak roket-roket gitu ya mas iya udah kayak di game-game iya jadi dia animasinya tuh juga kayak modern, canggih gitu tuh, kita tekan start mas ya yes start nah, udah ada nih sambungan langsung langsung di sambung sambung gini nih yang ini ini buat lokasi aja sih lokasi pas bekamaran dashboard menyala oke, sambung ke bekamaran dashboard nah, ini lagi ini dulu dia nah, ini udah sambung mas ya udah, dia udah nyambung nih ini udah nyambung wah, ini lengkap nih ada tanggal, jamnya juga ada yes nah, ini ada kilometer mobil juga ada ya ada, kecepatannya kecepatannya juga ada nih betul nah, ini untuk apa nih mas? kamera itu buat selfie oh, ini buat selfie? iya kalau kita tekan ini dia buat nge-shoot jadi dia nggak harus selfie doang merasih mengambil foto oh, berarti nanti fotonya ada di itu galeri? belum oh, belum udah ada nih masuk di galeri wah, keren jadi gue nggak harus nge-pup hah, misalkan lagi ngambil si GT ya udah ada bisa nih ada masih berdua nih disitu kerekam keren habis itu mana lagi? nah, ini apa? kalau mau mobil dari sini juga bisa mas kepala oh, ini itu dia nggak kalir, lihat ulang oh, hebat jadi gunanya apa? nah, ini kan arah mobilnya ini kan 360 ya 360 dia tuh bisa diatur juga nih maksudnya coba Mas Sultan tekan aja tombol yang kanan bawah ini kanan? atau tahan aja mas, tahan oh iya, dia muter nah tekan lama coba dia balik ke sini nah, dia bisa ke arahnya mas nih tuh oh iya bener tuh nah tuh dia bisa ke arah kita halo halo nah, kalau mau selfie pas keadaan kayak gini jepret aja langsung mas jepret langsung ya nah, bener kita lihat hasilnya nah, ada langsung tuh, foto saya lagi nyengir iya, tuh lagi nyengir ada kan? wah, ini berguna banget nah, kalau untuk kerekamnya berarti ini langsung rekam langsung ya ini sebenarnya udah lagi ngerekam dia mas oh, ini lagi rekam juga? ini lagi rekam wah dia kan rekam terus oh iya bener tuh dia rekam terus ini fungsinya kalau kita pencet yang kamera ini cuma buat berhentiin sebentar buat ambil foto doang hmm gitu kalau mau dibalikin lagi sebenarnya nggak perlu tahan manual kayak gini mas kenapa? tinggal pencet tombol kalibrasi aja oh iya nanti dia akan langsung kembali ke arah tengah nah, kayak gitu wah gampang banget sih tuh ini kelihatan semua tuh yang meratiin GT tuh ada tuh nah ini yang kita gunain tuh orang-orang ngelatiin si GT tuh guys wah ini gampang sih pengaplikasiannya tinggal download aplikasi udah connect betul dan kalau misalnya masnya kayak mau ambil video selama kita perjalanan tinggal ambil aja mas dari tombol yang tengah tombol yang tengah kita kan tekan aja tombol tengahnya nanti disana semua videonya kita yang dari tadi kita tes itu bisa diambil dari sini nah itu dia yang semua semua ada ya? semua video ini ada mode parkir ada peristiwa nih nah nah ini adalah hasil perjalanan syuting perjalanan kita nih oh ini pakai ini juga di tes ya? betul termasuk yang tadi kita tes-tes ke kanan ke kiri mas itu juga tadi ada disini ini bersih sih rekamannya tuh nah ini yang tadi nih nah tuh jadi nge-vlog kita udah nggak pakai action cam lagi udah pakai ini aja udah cukup nih betul jadi kalau teman-teman mau nge-vlog pakai mobil ya lu nggak perlu beli action cam mahal-mahal lu tinggal beli dari 70my yang Omni ini lu bisa gunain buat nge-vlog nah ini dia berapa detik sekali mas untuk ngerekamnya ini batasnya dia per satu menit sebenernya ini nggak ada batasan sih sebenernya jadi dia tuh kalau merasa dia udah cukup di ukuran segitu tadi akan pindah ke video yang baru lagi video yang baru lagi ya dan dia tuh sistemnya dia akan menimpa ya nge-replace video lama kalau memori dia udah habis oh gitu jadi video yang paling nomor satu nih 001 yang pertama itu akan ketimpa dengan video baru setiap kali memori dia udah mau habis jadi masnya nggak perlu bongkar pasang untuk menghapus ini aja video-video lama kita masih ada kan masih ada karena memori masih cukup ya betul kalau misalkan ya kita ibaratnya kalau jalan kita perjalanan jauh tuh ya lu tinggal lu salin aja lu unduh aja dari handphone nggak harus pakai laptop pindian memori nggak usah lu tinggal dari handphone lu unduh di handphone dia masuk ke memori handphone lu betul nah nanti tinggal lu hapus hapus manual juga bisa ya mas ya hapus manual juga bisa nih contohnya kayak gini nih kalau kita mau nge-click kita mau ngapus videonya misalkan ini video lama nih kita tinggal hapus nah ada ketik hapus tuh kita hapus tuh kita hapus kita mau ngunduh yang tadi yang barusan kita tinggal ketik unduh aja yang tengah yang tengah nih ada unduh udah deh langsung masuk langsung masuk cepet banget nah guys ternyata gue ngomong take selfie dia udah bisa karena tadi ya karena tadi dia langsung ngangkap sensor suaranya mas lutan ngomong take selfie oh iya nih sekali lagi ya take selfie dia muter nah mantap nah ini hasilnya bisa kita lihat di sini langsung di aplikasinya nih tuh lihat hasil videonya kita lihat nge-loading sebentar dia di foto harusnya dia di foto wah berarti ada pemisah galerinya foto juga ada itu dia tuh gaya gue tuh ha kita gak bisa foto-foto lagi tolong fotoin dong sih gak usah udah bisa langsung pake ini si Omni dari 75 betul banget bisa ngajak modus juga nih mas bisa ya bisa buat konten-konten yang menarik kita bawa penumpang eh bisa dong dan dia sebenernya ada satu fitur lagi deh mas kalau minta dia shoot a vlog dia akan langsung muter dari kanan ke depan ke kiri terus ke kita nanti oh bisa coba aja mas perintahin mas sultan shoot a vlog dia langsung panning dari kiri dulu ke depan nih sekarang lagi ke depan nih kameranya oh iya udah muter ya nanti dia ke kanan dan dia akan bilang ayo katakan halo ke kamera halo jadi ini dia shoot langsung 360 nah 360 langsung ya iya jadi untuk si Ruby udah selesai dipasang hanya 20 menit pemasangannya karena dia pakai soket lighter amannya terjamin nih gak ada rubah-rubah kabel gak ada nah kalau si GT mas itu berarti kameranya depan belakang ya depan belakang kalau yang ini udah kalau yang buat GT nanti itu A500S dia udah include depan dan nanti di belakangnya juga ada nah itu yang penting biar dia bisa ngeliat dari sisi depan dan belakang ya oke mas kita pindah ke situ ya siap berangkat oke nah guys ini udah kepasang di mobil Civic Turbo kita atau si GT ini yang tipe apa tadi mas ini tipe A500S A500S bentukannya kayak gini nih dia lebih ada layar mas ya ada layar juga sama kayak omni tapi ini bentuknya lebih ke ngotak kalau si omni kan bentuknya kapsule robot iya bener kayak obat lah kalau gue bilang betul nah ini sendiri perbedaannya apa aja nih mas dengan yang itu oke yang paling keliatan adalah pertama fisiknya mas jadi fisiknya mas bisa lihat kalau si omni itu kan bentuknya lebih membulat iya kalau ini dia memang pada deskamp pada umumnya umumnya ya jadi bentuknya lebih ke persegi atau kotak lah kita bilang oh iya 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 terus perbedaan kedua adalah kalau omni itu hanya untuk kamera depan aja tapi kalau ini dia sebenarnya include kalau nanti mas lihat dari belakang oh iya tuh dari belakang saya lihat dari spian ada nah itu dia udah kepasang juga di kamera belakangnya gitu jadi powernya satu dari sini oh powernya satu dari sini betul nah ini kameranya bisa muter gak di sini mas? yang ini gak bisa oh ini gak bisa ini gak bisa berarti dia memang depan aja ya dia bisa di fixin tapi sebenarnya cuma nge fix emasnya mau agak naik atau agak turun atau gimana oh tapi gak bisa sampai kita kebalikin ke kita tuh gak bisa oh gitu gitu jadi fungsinya dia berbeda dari yang omni gitu kalau memang mau yang sampai ke arah kabinnya gitu itu harus belinya yang omni omni ya gitu nah ini cara peng aplikasiannya sama? sama persis pakai aplikasi juga nanti cara koneksiinnya juga melalui handphone juga handphone juga ya betul berarti pakai gini nih sama nih coba kita test tapi ini mesinnya harus nyala dulu mas harus nyala dulu ya betul boleh nah ini kita coba berarti ini kalau satu aplikasi bisa connect dua-duanya bisa? mesti ganti mode oh mesti ganti mode dia kan langsung dapat yang bulat nih mas yang bulat oh tambah lagi bisa? yes betul terang juga dia 2K mas dia 2K? iya ininya apa? format ini 2K nih nah ini udah udah button hold udah pasti gak masukin dia passwordnya passwordnya ada kodenya mas 927 oh ada kodenya ya 927 927 505 505 505 96 96 yes klik tombol udah udah wah tuh udah tuh tuh udah keliat kalau dia melihat belakang bisa gak sih mas? lihat belakang bisa terus gak bisa sih diganti disini dia oh diganti disini berarti gak bisa dia lah jadi dia kalau yang belakang tuh sifatnya sebenernya untuk standby oh untuk standby aja untuk standby aja kalau yang di belakang jadi kalau yang tampilannya tetap dia ambil tampilannya tampilan depan tapi sebenernya dia dual channel dual channel recording jadi sebenernya belakang lagi record nih mas belakang lagi record nih? lagi record sekarang gitu nah kayak albumnya sendiri ini udah ada udah ada 52 video nih disini nih iya betul nah tuh dipotong-potong sama dia Din dipotong-potongnya berapa menit sekali disini mas? kalau dihitung-hitung ya kurang lebih bisa mungkin bisa 3 menit sekali lah 3 menit sekali ya nah ini terang loh dia 2K kalau yang ini 2K dia 2K tuh bisa kita foto juga kita ngambil foto disini juga bisa bisa juga nah ini kita foto tuh ada buninya dia bedanya sama si Omni kalau yang ini dia kan gak bisa diatur panningnya kalau ini kalau yang di Omni kan bisa cuma bedanya itu doang gitu nah ini bisa diambil nah itu hasil hasilnya nih guys nah ini memorinya berapa? kalau yang ini tadi kita masukin yang 64 oh 64GB tapi ini karena ini kan pakai memori eksternal mau diganti yang 128GB juga bisa oh bisa karena dia pakai microSD sebelah sini mas ini cuman tadi kalau gak salah sama tim dimasukin yang 64GB 64GB kurang lebih 10-12 jam lah wow udah cukup banget 10 jam dan untuk ini pakai kartu bisa? pakai kartu belum bisa kalau yang ini oh ini belum bisa yang bisa pakai SIM card hanya yang Omni aja oh yang Omni aja ya betul nah tapi ini aja udah cukup nih karena kebutuhan si mobil GT ini kan karena bodinya yang panjang yang lebar ya kita ngawasin orang-orang siapa tau dirempet atau apa betul itu gunanya nah kan pernah gue liat tuh mas ada yang melihat tanya juga dashcam ini bisa gak buat GPS? buat GPS dia sebenernya udah bikin GPS tapi dia bukan GPS yang bisa disambungin ke head unit oh bukan jadi GPS dia tuh sebenernya lebih ke buat lokasi si video apa ini nanti di daerah mana oh gitu lintang gitu nya nantinya berupa lintang bapak kayak GPS mana iya ada keterangannya ya iya betul jadi dia bukan kalau banyak nih banyak yang nanya ke gue gitu ini bisa gak sih buat jadi GPS mobil gak bisa gak bisa ya begitu pun dengan kamera belakangnya banyak juga tuh yang suka nanya kamera belakangnya bisa buat mundur gak? makin mundur dong gak bisa juga gak bisa juga ya karena dia sifatnya hanya untuk stand by jika ada yang kejadian di belakang di belakang mobil kita gitu ada yang nyundul ada yang nabrak ngerekam langsung di belakangnya ngerekam langsung ya kayak gitu nah DSCM udah kepasang ini yang punya si Ruby Omni dan ini punya si GT dan ini gue bakal pergunain dengan semaksimal mungkin ya karena ini penting banget guys nah untuk temen-temen sekalian kalau DSCM itu menurut gue penting ya gue bilang sekali lagi karena itu bisa memantau kondisi jalan misalkan lu lagi jalan jauh nih siapa tau kena tabrak atau apa itu bisa jadi barang bukti juga untuk jalan raya dan kalau ada yang macem-macem itu juga bisa ketauan dari DSCM apalagi si GT ini dia ada sensor kalau mobilnya mati dia bisa ngedeteksi kalau ada orang yang mencurigakan atau mau ngapa-ngapain mobil lu atau mau linkspian dia bisa contohnya kayak misalkan nih gue giniin dia bakal hidup dengan sendirinya si kamera tadi kalau yang si Ruby mah bisa muter-muter yang tadi gue bilang keren kan nah ini ini nih apa oh iya bener kalau dia mau ditabrak dan ditabrak dia bakal hidup juga sensornya dan itu bakal menjadikan barang bukti untuk kita guys nah harganya juga murah banget ya kan yang ini harganya 394 jutaan nah ini di bawah 2 juta tuh kalian tinggal pilih yang mana kalau gue sih bagus dua-duanya kan makanya kita pasang di dua mobil ini guys nah untuk pemasanan kalian bisa cek nih ada linknya ya kalian tinggal datangin aja atau chat langsung ke IGnya Seven Seven Timai namanya Seven Timai Indonesia nah itu dia tuh nama IGnya langsung aja gaskan gak pakai lama-lama gue pengen balik karena kita kejebak ganjil kenap kali ini hari ini ya kan jadi gue langsung aja balik gue setelah penonton diri inget velg inget ASR selamat menikmati selamat menikmati